Hai dari Solivia here, welcome back to my channel Jadi ceritanya gini, jadi kemarin tuh aku lagi scrolling-scrolling Instagram gitu Terus abis itu biasanya kok kalian scrolling Instagram, bukan suka ada kayak sponsor gitu kan Nah itu, waktu itu muncul di brand aku itu ada sponsor Sponsornya tuh kayak, dia tuh kayak lip product Ya, semacam makeup sih, cuma mereka lebih banyak di lip productnya Dan dia ini brandnya namanya NOBB Terus tau aku dia ini dari China Terus waktu aku liat di Shopee, ternyata dia ini harganya murah-murah banget Jadi harganya ini 11-12, kayak produk dari Pink Flash atau Vocalure ya Semacam produk-produk kayak gitu, dia harganya sama Cuman beda brand gitu aja Setelah aku memutuskan untuk check out beberapa lip productnya Sama satu, disini aku punya blush Jadi di video kali ini, aku akan bahas lip product dari NOBB Sekaligus disini ada blushnya sih Cuman, ya nanti kalian tunggu dulu review dari aku kayak gimana Dan untuk lip productnya sendiri, sneak peeknya kayak gini Kalian udah liat, karena packagingnya cantik banget Nanti aku akan jelasin kayak gimana Mulai dari formulanya, terus namanya apa, packagingnya, dan lain sebagainya selengkapnya So, kalau misalkan kalian penasaran, stay tuned, dan juga subscribe channel ini Ternyata notification, supaya nggak tinggalin dulu video yang aku upload Karena subscribe dari kalian tuh sangat-sangat-sangat amat berharga untuk aku Dan untuk kalian yang udah subscribe channel aku, aku mengucapkan banyak-banyak-banyak terima kasih Dan untuk kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan klik tombol merah di bawah subscribe Karena subscribe itu masih gratis, oke? Oke, kalau udah langsung aja kita cus ke videonya Cus! Jadi yang pertama disini aku akan bahas mulai dari packagingnya dulu Packagingnya, kalau misalkan kalian tahu, ini bener-bener cantik banget Jadi dia ini packagingnya kayak gini, tuh kan, kayak cantik banget Kayak ini tuh kayak bumbusnya apa, bumbusnya kayak pie-nya MACD itu Kalian kalau misalkan udah beli pie-nya MACD itu kan bumbusnya kayak gini Kayak bumbus kebab atau bumbus pie kayak gitu Dan disini juga liat packagingnya cantik banget Ini juga cantik juga Terus disini juga ada yang harganya Rp50.000, jadi dia ini bundle Packagingnya cantik banget, hologram kayak gitu Oke, jadi langsung aja aku akan mulai dari produk yang pertama Jadi disini ada yang namanya NOBB Mystic Gloss Luxury Velvet Lipstick Yang packagingnya kayak gini Lipsticknya sendiri, dia ini dalamnya kayak gini Tuh, jadi gak cuma packaging warnanya aja yang cantik Dalamnya juga ada hiasan-hiasannya kayak gini Bunga-bunga cantik banget Dan dia ini kotak, juga kecil Yang aku suka dari lipstick ini adalah dia ini kecil banget Jadi kayak stick kayak kecil gini Ini yang nomor N3, dia ini kayak gini Lalu swatch-nya Ini yang nomor N3 Ini untuk yang nomor N3 dan dia ini cakep banget kalau misalkan diombre Jadi untuk nomor yang N3 sendiri, dia ini warnanya itu kayak Lebih ke arah apa ya, kayak merah percampuran sedikit pink-nya sama ada sedikit coklat-nya Jadi aku akan langsung coba aplikasi di bibir aku, ini aku akan elak dulu Oke Dan untuk teksturnya sendiri di bibir aku, dia ini kan disini katanya adalah Mystic Gloss Luxury Velvet Jadi dia ini gloss tapi juga velvet Kalau aku rasanya di bibir aku sih, kalau dibilang gloss, dia ini nggak gloss ya Kalau di bilang velvet, velvet cuman kayak nggak terlalu nggak se-velvet itu Jadi velvetnya itu sedikit malah lebih ke arah kayak krim yang powdery gitu kalau di bibir aku rasanya Cuman masih gampang diombre dan masih kayak kerasa apa ya, kayak pakaian gini-gini itu Masih agak licin-lincin sedikit gitu loh Mungkin itu kenapa dia itu ada kayak nama glossnya Mungkin cuman ini nggak glossy sama sekali Jadi dia ini velvet, kayak velvet creamy powdery kayak gitu sih jamburannya menurut aku ini yang nomor N3 Oke jadi untuk harganya sendiri, aku kemarin beli dapat harga Rp24.500 yang shade N3 Dan dia ini ada 6 warna by the way So kalau misalkan kalian tertarik dengan warna ini atau pengen nyoba warna yang lainnya boleh Karena warnanya beragam juga Oke next, jadi disini aku mau bahas ke lip product yang kedua Jadi disini yang ini yang akan aku bahas, packaging-nya yang kayak packaging-nya Pai-nya MACD tadi Jadi dia ini namanya adalah Elegant Wonderful Lip Color Untuk lip productnya sendiri, ini packaging favorit aku sih Soalnya nggak tau kalau misalkan kalian lihat ini kayak bagus banget gitu Jadi untuk packaging-nya sendiri dia ini kayak gini, cantik banget nggak sih? Jadi ada tulisan mereknya NUPP, terus dia ini kayak blurring gitu Jadi dia ini lipstreetnya lebih besar daripada yang tadi Kalau yang tadi itu kan lebih tipis dan juga lebih slim Kalau ini lebih kayak lip balm kayak gitu Cuman ya kalian akan aku kasih tau swatch-nya kayak gimana Jadi dia ini kayak gini Seto Dan dia ini teksturnya sama sih Kalau misalkan di aplikasi yang sama-sama creamy dan juga licinnya juga sama Kayak mentega kayak gitu Dan kalau misalkan di buat umri ini juga cocok banget Karena gampang untuk di blur Tuh Gampang tuh di buat gradient kayak gini Ya kalau aku langsung coba aplikasikan Oke Jadi ini untuk warnanya dari Elegant Wonderful Lip Color yang shade nomor 3 Jadi dia ini untuk warnanya sendiri Dia ini lebih ke arah cool tone pink Jadi kalau misalkan kulit kalian kayak aku Atau kayak antara netral atau cool tone Atau netral yang lebih ke arah cool tone Itu kalian akan cocok banget pakai warna yang ini Oke jadi untuk feel-nya di bibir aku beda kayak lipstick yang sebelumnya Jadi dia ini teksturnya di bibir aku itu kayak Lebih apa ya Lebih balmy kayak gitu Lebih kayak lip balm Cuman dia ini gak Gak apa ya Gak segilap atau segilap lip balm kayak gitu Oke dan untuk harganya sendiri Dia ini harganya Rp25.000 Murah banget gak sih Kayak gini secantik ini Dan juga kayak bagus banget Kayak gini harganya cuma Rp25.000 Oke lanjut Hmm Jadi next ini Aku akan bahas lip bundlenya Dan dia ini namanya adalah Very Matte Lip Gloss Bingung gak tuh Namanya dia itu matte Tapi lip gloss Jadi disini untuk warna yang sendiri Aku gak tau ini mereka di jorbejian atau enggak Soalnya aku belinya ini Rp50.000 Rp3 ini 3 warna Untuk warna yang sendiri Dia ini cuma kasih nama N1, N2, N3 Udah gitu aja Terus disini yang membuat unik adalah Karena namanya Nadia adalah matte lip gloss Dua tekstur matte Dan juga glossy kan Nah Surprisingly yang mengejutkan Yang membuat kalian tersiok-siok Jadi dia ini dalamnya adalah Powder A.K.A. Bedak A.K.A. Bedak Hehehe Tuh Liatan gak? Literal ini bedak gak sih? Prepare for the magic Jadi dia ini Tadi kan powder kan? Terus waktu di swipe Ya Wuuuui Sudah menjadi Tekstur yang seperti ini Ini yang nomor N3 Kayak gini ya Aku gak tau ini warnanya lebih ke arah Kayak neon pink kayak gitu sih Yang menurut aku Oke Oke Jadi ini yang nomor N3 Dan menurut aku Dia ini kan tadi katanya adalah Favoury Matte Lip Gloss Aku gak menemukan glossnya dari mana Aku hanya menemukan Dia ini teksturnya itu Powder waktu di dalamnya Cuman waktu di swipe Dia ini kayak bener-bener kayak Apa ya? Literally lip matte gitu loh Jadi matte nya ini bener-bener yang Kalian swipe gini tuh Udah matte gitu loh Kalau misalnya kalian beli Kayak lip cream matte Itu kan waktu aplikasinya Masih creamy Cuman setelah beberapa detik Atau beberapa saat Dia itu waktu Udah nge-set Dia itu baru kayak matte Cuman kalau ini Dia ini bener-bener waktu Di swipe Di detik Gimana kalian nempel swipe Itu langsung matte gitu Jadi kayak bener-bener Ya menurut aku Susah untuk di blend sih menurut aku Dan kalau misalkan dia ini Aku tau sih Dia ini kenapa Dibilang feathery Karena emang bener-bener ringan banget Enggak sticky sama sekali Enggak kerasa powdery Jadi kayak bener-bener Yaudah kayak gak ada apa-apa Di bibir kalian kayak gitu loh Aku akan hapus dulu Dan lanjut ke nomor yang N2 Dan juga N1 Oke Ini yang nomor N2 Jadi dia ini lebih ke arah Kayak orange kayak gitu Jadi dia ini Masih ada merah Cuman merah Cuman merah itu Ada campuran orangnya Kayak gitu Nah Ini baru true red Ini yang nomor N1 Oke Jadi ini nomor yang N1 Jadi dia ini bener-bener merah Cuman kalau dilihat dari jauh Cuman kalau dilihat dari jauh Si kalau Aduh ya kalau gak di kamera Si kalau misalkan di kaca gitu Kalau dari jauh Dia ini merahnya Agak ke deep red Kayak gitu Kayak merah yang gelap Merah deep red Jadi dia lebih berat ke arah merah Cuman ada sedikit warna pinknya Dan juga sedikit ada warna plumnya Oke Dan untuk blushnya sendiri Dia ini Ini namanya adalah Tipsy Twilight Blush Cream Dan juga Ini warnanya yang Nomor N1 Jadi dia ini Warnanya kayak gini Depend By the way Dia ini cream blush ya Jadi bukan powder blush Ini yang nomor N1 Dia ini swatchnya Kayak gini Untuk blushnya Ini cream blush ya Cuman yang aku gak suka Adalah kalian akan lihat habis ini Ya itu kalau misalkan di tap-tap Atau digosok Atau di apain Ya ini kayak Ilang Literal ilang Tuh I don't know Mungkin mereka ini Konsepnya Pengen yang natural gitu kan Jadi biar dia ini Bisa di build up Kalau kalian mau top Belak mau tipis juga bisa Cuman ini Terlalu tipis Di menurut aku Ini bisa dipakai Cuman kalian harus Polak balik pennya Polak balik aplikasi Itu 4-5 kali Di menurut aku baru Kayak keliatan gitu Kalau kalian pakai blush Oke Jadi kita udah sampai di akhir video Dan untuk produk-produk dari NBB ini Untuk lip produknya Ini bener-bener bagus banget Untuk harga segitu Untuk harga Rp 20.000-Rp 50.000 Ini bener-bener bagus banget Untuk lip produknya Cuman yang aku sayangkan adalah Si blushnya tadi Karena blushnya Menurut aku ini Hmm Kalian gak usah beli blushnya lah Untuk misty gloss Untuk misty gloss Luxury velvet lipsticknya sendiri Dia ini Untuk skornya mulai dari 1-10 Menurut aku Dia ini skornya 7,5 Kenapa? Karena dia ini Aku kan emang suka kan ya Lipstick itu yang dia ini Kayak kecil banget Slim kayak gini Jadi kayak bener-bener Apa ya Enak aja dipakai Di bibir gitu loh Kayak comfortable banget Karena dia ini kan kayak Tipnya tuh bener-bener kecil So Dan juga dari sisi packaging Dia ini juga cantik-cantik banget Semua packagingnya NBB ini Gak ada yang zonk Bener-bener cantik semua Oke next untuk produk NBB yang kedua Disini yang lipsticknya Elegant Wonderful Lip Color Ini yang ini Menurut aku Untuk skor 1-10 Aku kasih nilai 8,5 sih Soalnya aku bener-bener suka Dari segi packaging Warnanya Habis itu Untuk teksturnya aku bener-bener suka Karena dia ini Teksturnya literally kayak lip balm Kayak gitu Dan juga warnanya cantik banget Yang aku pakai di bibir sekarang Oke next untuk lip bandelnya Yang ini yang Vettery Matte Lip Plus sendiri Jadi aku kasih poin dari 1-10 Aku kasih 6,5 Kenapa? Jadi dari tiga warna ini Aku cuma bisa pakai satu warnanya Yaitu yang nomor 1 Yang N1 tadi Karena merahnya itu bener-bener merah yang cantik banget Jadi aku kasih 6,5 Selain dari sisi Apa ya Sisi warna yang masuk di kulit aku itu Dia ini juga Apa ya Susah di blend menurut aku Ini aku suka konsepnya Jadi dia ini perkainya unik Dia ini bedah Cuma waktu kena kayak heat dari kulit kita Atau hangatan dari kulit kita Dia itu langsung melted kayak gitu Cuma yang gak aku suka adalah Dia kan powder ya Jadi kalo misalkan kalian bukanya itu Kayak lupa kalo di dalamnya ini ada Kayak teksturnya powder itu Bisa kayak powdernya tuh Waktu kalian puter terus ambil gini Dia itu powdernya bisa jatuh kemanapun Oke so that's all for this video Karena video ini bisa membantu kalian Kalo misalkan kalian lagi kepo Dan juga mencari Kayak lip product Atau makeup dari NOBB sendiri Aku harap video ini udah cukup jelas untuk kalian Dan kalo misalkan kalian ada pertanyaan Review product Atau request product Yang akan mau dibahas Atau ingin aku bahas Itu kan bisa coba tulis Di kolom komentar di bawah So yeah Thank you so much for watching And I'll see you guys on my next video Bye bye